Oke guys kembali lagi bersama saya Dreyakor dan ya di video kali ini saya bakal bikin konten Jakoka ataupun jawab komentar kalian ya dan sebelum kita masuk ke videonya untuk kalian yang belum subscribe silahkan di pencet dulu tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main Viva mau main asal juga so kita langsung aja ke videonya Oke guys jadi di video kali ini ya saya bakal bikin lagi konten Jakoka yang dimana saya bakal menjawab pertanyaan yang sudah kalian tulis di kolom komentar dan sebelum kita masuk ke videonya untuk lain mau gabung membership Dreyakor langsung aja klik tombol gabung di bawah dan kembali gabung ke Brokor atau roger yang dimana harganya mulai dari Rp5.500 tapi kalau sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreyakor ini ya kalau maka dapat becet pelencana di sebelah nama kalian emoji custom yang bisa kalian gunakan komentar dan juga live chat dapat juga grup WhatsApp diskusi barang saya dan member yang lain dan di konten review akun akun kalian bisa langsung saya review tanpa antri tanpa nunggu setunggu apa lagi langsung aja gabung membership Dreyakor ya Oke kita langsung mungkin ke pertanyaan pertama let's go disini Jakoka ataupun jawab komentar kalian dan komentar pertama disini dari member review ya Bang saran CM 700 juta plus Oke langsung kita coba cari saran CM 17 700 juta ya tapi lumayan sih dan segitu sih harusnya udah bisa dapet yang mantap ya dan bereko guys kita coba cek CM 100 700 juta kita coba cek dari yang yang 112 mukul eh 112 mungkin ya 112-112 nah ini dia untuk yang inget sih kepenuhnya 112 di sini untuk jenis kartu baru menurut saya masih worth it sih ataupun yang masih bagus ya ini bukan jenis kartu baria ini apa Michael Balak Chelsea 22 ini termasuk bagus juga guys masih termasuk bantep banget ya apalagi skill move bawaannya juga lencet sini nih 700 juta dapet berapa nih F1 7 kak enggak deh mentok-mentok F6 ya di sini F6 di harga 400-500 juta ya ini masih masih worth it guys masih bagus terus kita coba naik lagi enggak lagi kah 112 sih emang enggak ada ya untuk jenis kartu baru sama finger kurang Ferrati kurang lampar ini udah prosesi masih lebih lebih worth it ambil balak ya daripada lampar jenis langsung aja ke 113 siang worth it paling enzo bellingham sama ini sih enzo yang oke lagi ya cuman nggak terlalu bagus banget karena untuk enzo ini gelanang tapi untuk tingginya kan nggak terlalu tinggi banget ya atau ya untuk statnya juga emang lebih bagus yang offensive nya ataupun disini dari speed dribbling dan pastinya untuk syutingnya sih agak kurang ya sebenarnya tapi menurut saya ya daripada enzo kita ataupun gameplaynya itu merasa lebih bagus untuk menyerang sih ya untuk 700 juta harusnya dapet disini F6 ya aku tujuhnya ada 1,9 sih kalau bellingham dapet juga di F6 sih Oh enggak deh bellingham mahal guys ya lagi naik juga nih harganya paling mentok-mentok F5 ya kalau Goretzka F6 masih dapet layar ini 700-800 juta terus kita coba cek naik lagi 114 yang worth it dan yang bagus paling enggak ada sih untuk 114 ya kita harus jaga 116 di sini 116 sih nggak ada juga ya 115 115 paling yang pernah saya pakai dan juga mantep ya paling cuma pilot doang ya ini FB22 guys tapi dia paling mentok-mentok F5 masih dan sini bakal ada yang jual nih F5 masih worth it lah ya F5 di harga 700 juta tapi kalau mau cari yang F6 ya biasa cari tadi yang saya udah rekomendasiin di awal ya itu dia untuk saran CM 700 juta dan next kita ke pertanyaan selanjutnya kesini atau protesnya dari Alip-alip Bang Petit Kartmas 1,5 M di Viva Nexon Jepang bagus gak dan sih ada juga dari Fati Ramadhan sama saran ini Bang Bang saran CDM 1M Oke jadi sekalian ya karena PT juga CDM di kita coba sekalian cari itu juga guys apa eh caranya juga ya kita coba lihat Petit sih yang World Cup ya jujur itu top tier ya sejujur aja ya karena disini stosnya untuk CDM ya yang terbaik kan top tier nomor satu kan Petit dan untuk jenis kartu yang terbaik untuk Petit ya ini guys pilih dunia yang versi pilih dunia legenda ini jangan ditanya bagus atau enggak sudah pasti amazing guys ataupun mantap banget pastinya ya yang ditanya sudah pasti top tier nomor satu sini guys Petit piala dunia legenda ya nah terus untuk yang jenis kartu yang lebih murahnya paling yang top transfer ini juga menurut saya masih bagus banget ataupun sudah mantap banget ya nggak perlu ditanya juga Petit sih jenis kartunya sih mantap-mantap bagus ya setahu saya ya Nah mungkin kita lupa saja sama cari saran CDM ya kalau ini 1M paling mentok-mentok evo5 1,3 ya ataupun evo4 ini juga boleh kalau mau ambil yang top tier ya ataupun yang mahal dikit terus kalau yang pilun paling mentok-mentok evo1 evo2 ya evo2 evo3 masih dapet lah ya kalau kalau ada yang jual terus selain Petit World Cup sama Petit transfer eh ini 21M sudah mentok dari 900 jutaan ataupun pemain polosan doang dapetnya nah paling kalian bisa ambil ini guys kasemiro yang top nasur juga nih pastinya mantap banget ya di evo5 juga 1,3 emang terus lain kasemi kasemiro sih ini dicari mahal sih SS ya paling kita ke bawah lagi 100 untuk yang mau kasemiro serta malas ini masih worth it ya dapet default 5 untuk 1 M pakai lele jujur ke saya kurang suka guys terlalu pendek paling bisa ambil Patrick Fiera di sini evo5 nya 1,4 sih lebih mahal Fiera ya ternyata daripada top transfer kasemiro 116 guys emang masih worth it kasemiro sih kalau dibandingin dengan sama Fiera yang ini ya terus kita coba cek lagi di bawah paling kita bisa dapet 114-an ya 114 sih ya 115 abis ya komen yang bagus ya guys ya abis paling untuk yang 114 mungkin kita bisa dapet tonali sih tonali Oke guys yang to-t23 nih ya dan satu MC harusnya bisa F6 siap F6 kalau mau ataupun kalau ada yang jual boleh terus tonali UCL juga sini pastinya masih bagus juga guys dapet F7 apa WP7 148 sih tapi F6 nya udah termasuk murah banget di sini yep itu dia untuk saran CDM dan kita lanjut bisnya next ke pertanyaan selanjutnya dari alip-alip lagi disini Bang saran eh saran RM ikon dana 600 juta ya Oke untuk RMC sudah jelas ya apalagi kalau dia mau yang ikon ataupun yang legenda sudah pasti saya cuma bisa saranin dua doang sih yang saya tahu dan pastinya mantap itu Freddy Leungberg atau David Beckham udah pilihannya antara itu aja ya rezeki untuk David Beckham sama Leungberg untuknya skop yang terbaiknya ada ini heroes tapi 9 M dari dananya cuma 600 jutaan dan backup juga di sini udah 900 juta ya paling mentok-mentok ambil yang ini sih tapi dapet cuma dapet evo-empat atau lima Pak mentok-mentok evo-lima sih untuk Freddy Leungberg ini LN22 ya yang salah satu jenis yang banyak kartu yang lumayan terus kalau bekam ini jujur saya ini ya kalau dibandingkan sama RM22 itu agak kurang tapi masih oke sih dan untuk 600 mentok di evo-5 juga sih atau sini ada ada yang jualnya 1M tapi nabung lagi ya pastinya ataupun harus ngumpulin TP lagi terus paling kalau mau yang lebih murah lagi ada Freddy Leungberg Hero semua yang ini juga sama sih harusnya ya di iPhone 6 udah dapet 700-800 juta ya ini juga harusnya sama sih 700-800 juta 6yap itu untuk saran RM icon ataupun legenda ya dan kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Zami Bang Beckham cm card baru itu bagus gak Oke langsung kita coba cek ya Beckham ke jenis kartu baru ya kita coba cek festival fearless-fills 23 nih tapi banyak kan 115 mentokan 115 cm atau ada adiknya setahu saya nggak dijual juga sih nggak bisa kita lihat dari pasar ya Iya guys nggak bisa kita lihat dari pasar ya kita mungkin cek di sekuat aja disini untuk Beckham untuk CM menurut saya masih oke sih harusnya guys ya coba cek bekam bekam ini hasil untuk bekam yang versi terbaru sih menurut saya udah termasuk bagus karena untuk statistik ataupun ability dari BK memang cocok juga di CM selain DRM emang posisi yang bagus untuk bekam itu antara RM atau CM nah kalau RM itu pastinya fungsi atau menempatnya untuk perusahaan crossing paling sundulan-sundulan guys ya Nah kalau untuk CM itu lebih ke passing kanan-kiri umpan terobosan atau pelumpan lambung gitu ya berusaha emang masih bagus banget untuk bekam ini ya mungkin untuk kurangnya bekam cuman di wikud kirinya aja yang cuman tiga dan dari sisi fisikal dan defensifnya emang terlalu bagus ya untuk bekam ini tapi pastinya guys start yang unggulnya emang dipasing sih kalau bekam ya Jadi kalau katanya jenis kartu bekam CM yang fearless ini bagus atau enggak sudah pasti bagus ya karena musuhnya untuk touch backup di CM itu masih oke masih bagus ya Oke kita next ke pertanyaan selanjutnya sekaligus terakhir tadi sih Oh ya biar di sini dari XL GG Oh tapi ini cepet guys jawabnya ya pengunjung baru betul balak Chelsea 21 masih bagus kebangnya evo4 Oke untuk balak sebetulnya bilang merasa masih worth it bisa ataupun masih bagus pastinya untuk balak Chelsea ya coba cek 113 tentu balak Chelsea masih bagus apalagi yang evo4 evo5 sih masih oke lah ya ini balak 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 emang isi balak selesai belakang 112 bahkan malam Oh 112 ya ternyata balak kira 113 karena terlalu bagus ya ini yang masih bagus ya tapi kalau ada ataupun mau nabung dikit lagi tapi ya mending kumpulin yang evo5 ataupun evo6 ya kalau ada dananya ataupun sih tapi nggak ada yang jual sih cuman yang ada jual level 4 ya boleh ambil mesin masih bagus ya Oke sudah pasti jawabannya singkat padat jelas selanjutnya terakhir ya ini mungkin dari lizam saran cm murah duet sama swensteiger MVP Nah kita coba cek ya cm yang cocok duet sama swensteiger untuk swensteiger itu setelah untuk tipik halnya itu staminanya kencang ya si ataupun semuanya awet ini kita coba cek yang topnya surya disini untuk statusnya berikutnya emang nggak terlalu bagus tiga dan lima eh staminanya tapi awet banget stamina kuda gc dan skill-nya bintang 4 udah termasuk Oke lah ya untuk emang kurang-kurangnya swensteiger ini di speed sama syutingannya ya ataupun dari sisi menyerangnya itu kurang makanya mungkin kalau seduetin sama cm yang lebih tipe offensive nah cm yang offensive contohnya disini ada kalau memang terbaik ada ini sih kilo yang menurut saya masih oke guys ya ataupun stats yang unggulnya di menyerang jadi cocok untuk diduetin terus modric juga menurut saya masih bagus ataupun cocok juga diduetin sama swensteiger terus ada juga bellingham bellingham sih jujur lebih seimbang ya karena bertahan dan menyerangnya sama-sama bagus tapi mantep juga sih kalau dudukin sama swensteiger karena sudah segar seperti saya bilang itu unggul dari sisi defensive secara gelandang ya gelandang yang defensive ataupun cm yang statnya itu unggul di physical defense dan stamina nya guys Oke jadi cocoknya diduetin sama cm yang statnya itu unggul di offensive ataupun menyerangnya shooting dribbling speed dribbling ya bahwa rupanya juga seimbang tapi urusnya masih bagus juga kalau diduetin jangan tutup ya mungkin contoh-contohnya kayak pilo mungkin yang offensive banget terus Marchisio juga tapi mahal sudah pasti atau Oke finbrani cm juga sini pastinya unggul di stats menyerangnya atau kalau mau yang lebih murah dan lebih terjangkau paling ya nih sama tuh saya lupa guys namanya cm 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 yang tonicruz sih saya kurang suka guys tonicruz ya jir aja untuk gameplaynya coba turunin deh untuk OVR nya mungkin dari 115 eh yang menyerang ya ya sama Enzo juga cocok kulit juga oke guys ya kalau mau yang lebih murah lagi untuk cm sih jujur saya nggak terlalu banyak yang suka untuk gameplaynya karena saya emang lebih suka cm yang asinya bagus ikutnya bagus ya mungkin itu aja sih yang bisa saya saranin dan itu itu dia untuk video Joko kali ini segitu aja untuk kalian mau nanya-nanya lagi yang spesifik yang detail langsung aja komen di bawah dan untuk video kali ini segitu aja terima kasih untuk sudah nonton video sampai habis selalu juga untuk klik tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng aplikasinya biar kalian terketinggalan video-video selanjutnya di like video ini Oke suka dan di share ketonton kalian meskipun silahkan ya silahkan main pivot memenangkan semoga saat atau menemu lagi di video selanjutnya bye-bye hai 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 gitu